selamat pagi selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv sekarang saya sedang bersama dengan ibu lurah sukabumi utara kecamatan kebonjuruk jakarta barat dengan ibu perinanda kita dalam sesi ini ingin berbincang bincang santai pada ibu talkshow poskota yang bekerjasama dengan satges covid-19 terkait langkah penanganan covid di wilayah DKI Jakarta khususnya di wilayah sukabumi utara apa langkah-langkah dari ibu sebagai lurah tempat untuk menekan laju bawa covid-19 silahkan munggu lurah terima kasih untuk kesempatan yang diberikan disini di kelurahan sukabumi utara tentunya kita berupaya untuk bagaimana membantu pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 dengan cara mensosialisasikan 3M tentunya yang katanya jargonnya ingat pesan ibu dengan cara apa kita membentuk gugus tugas gugus tugas di setiap RW yang diketuai oleh Pak RWnya sendiri dibantu unsur semua yang ada di wilayah termasuk LMK, FKDM, KADER itu sendiri untuk sama-sama kita menjadi agen untuk mensosialisasikan 3M kita punya program khususnya untuk di Jakarta Barat ya kita ada yang namanya ronda covid ronda covid itu ciri khasnya kita dengan menggunakan kentongan ini diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat pada saat itu dimana kita harus melaksanakan ronda itu di setiap wilayah setiap hari di setiap RWnya kita juga di kelurahan membentuk tim monitoring untuk keliling di setiap RW untuk memonitor pelaksanaan ronda covid itu jadi kita keliling kita lebih ke pemukiman dimana pemukiman memang kita lebih banyak ya ketemu dengan warga sambil bisa langsung berkomunikasi mensosialisasikan tentang apa itu TGM kita membawa memutarkan pesan-pesan dari baik gubernur wali kota ataupun camat yang disampaikan dan kita putar melalui kaset jadi kita keliling mensosialisasikan itu kemudian juga kita menghimbau minimal setiap ketua RT itu menyediakan tempat cuci tangan di depan rumahnya masing-masing meskipun kita gak pakai wastafel yang mewah gak pakai gentong tapi minimal dia ada keran air diberikan sabun dan alhamdulillah memang kita tentunya ada kerjasama dari PMI yang selama ini mungkin membantu menyalurkan untuk memberikan cuci tangan dan alat disinfektan intinya bagaimana kita menguatkan gugus tugas kami untuk mengajak warga menerapkan 3M melaksanakan disinfektan kami tidak langsung oleh kami atau oleh gugus RW sendiri tapi kita mendorong warga untuk melakukan disinfektan mandiri di rumah-rumahnya dan itu yang terus kita sampaikan ke gugus tugas RW ke RT untuk bisa disampaikan ke warganya karena kalau kita hanya menunggu dari tim yang memang dia punya pewenang untuk bisa melakukan disinfektan seperti damkar dan PMI itu kan hanya untuk fasilitas umum jalan-jalan besar tapi tidak mencakup ke bawahnya nah itu kita tekankan di situ gitu agar warga ini tahu oh dia harus disinfektan sendiri dia juga harus patuh dengan memakai maskernya dan menjaga jaraknya meskipun dengan keluarga sendiri apalagi kalau ada keluarga yang dia bekerja di luar karena memang banyak ya kasus yang seperti itu ya bekerja di luar dan dia tertular nah kita tuh selalu mengingatkan melalui gugus tugas RW agar bisa menyampaikan kepada warganya kalau memang ada salah satu anggota keluarga yang merasa tidak enak di badan karena tentunya kalau kita kena virus yang orang bilang tanpa gejala saya pikir itu tetap ada gejala kok cuman kita kadang mengabaikan nah itu kita pastikan agar mereka menyampaikan agar bisa memakai masker meskipun di dalam rumah dan selain itu juga kami mendorong mewajibkan setiap RT untuk membentuk WA group untuk warganya untuk penyampaian informasi karena apalagi kita di Jakarta ya yang orang tuh jarang lah di luar semuanya di dalam mungkin mereka sibuk bekerja atau memang cuek jadi kita pakai WA group agar informasinya itu dapat sampai ke warga apa-apa itu tentang covid itu sih kita menekankan ke WA group setiap RT harus dibentuk bersama warganya saya rasa itu itu menarik disinfektan mandiri artinya itu mandiri suadanya dari masyarakat untuk biayanya atau seperti apa jadi disinfektan mandiri itu setiap rumah tangga melakukan penyemprotan sendiri dengan alat-alat sederhana yang memang ada di rumah kita bisa memakai alat untuk merek pelicin baju yang diisi dengan cairan air biasa dan pemutih itu sudah legal resmi pernah dikeluarkan oleh dinas kesehatan tentang campurannya apa ada banyak campurannya yang sangat mudah dan murah waktu itu ada pemutih ada pembersih lantai dan itu jadi mereka untuk rumah mereka sendiri karena kan rumah mereka tentunya gak bebas gak benar-benar steril gak pernah silaturahmi sama orang atau kedatangan saudara apalagi yang namanya RTRW itu kedatangan warga yang mau membuat surat pengantar itu kami selalu mengingatkan Bapak disemprot jangan sampai enggak murah tapi dengan berbagai langkah apa menyarankan masyarakat yang pentingnya 3M sosialisasi digencarkan sejauh ini bagaimana tingkat kesadaran masyarakat nah kalau untuk kesadarannya sendiri sebenarnya sudah mulai baik kita lihatnya dari pemakaian masker jadi kalau dulu sering kita lihat orang bebas keluar dengan tanpa memakai masker nah sekarang itu kita udah udah rata-rata orang di jalan tuh yang lalu-lalang naik motor itu ke pasar rata-rata memakai masker itu juga karena memang ada dari Satpol PP pelaksanaan tertip masker yang itu juga dilakukan rutin kan kemudian juga kita lihat ketika kita berkeliling mereka itu ketika tadinya di luar rumah tanpa masker mereka bisa tiba-tiba masuk ke rumah karena dia tahu oh harus pakai masker nih sebenarnya gitu terus ada juga yang ketika dia nggak pakai masker lagi di jalan ibu-ibu belanja gitu dia nutupin pakai jilbamnya artinya sebenarnya mereka sadar kesadarannya juga lebih karena mungkin satu mereka takut ditilang juga kena denda juga tapi kadang yang membuat mereka pemahamannya kurang dalihnya begini cuma sebentar bu rumahnya disitu cuma beli sayur disitu jadi mereka dalihnya kayak gitu bahwa kalau keluar sebentar itu nggak apa-apa ketemu sama keluarganya nggak apa-apa kayak gitu baik terima kasih untuk waktunya membaca poskota dan memiliki Bisa Poskota TV demikian minyak-minyak kita bersama dengan Lurah Sukabumi Utara Ibu Trinanda Ibu terima kasih waktunya semoga sehat terus tersemangat untuk melawan COVID-19 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh